Selagi dia bisa mengenalinya, maka itu adalah kerabat. Tidak ada batasan kerabat, karena mutlak ya. Tapi yang di sini, yang ahlil baik dibatasi oleh Nabi tadi. Banu Hashim dan Banu Muttalib saja. Tapi kalau kerabat Nabi banyak sekali. Ya, banyak sekali kerabatnya. Dari, sampai Uthman pun meskipun bukan ahlil baik, dia termasuk kerabat. Karena sama-sama anak cucu Abdumanaf, kakek Nabi yang keempat. Artinya silsilah kakek moyangnya Nabi yang tingkatan keempat. Bahkan semua dari Quresh itu kerabatnya Nabi. Tetapi apa? Tetapi bukan termasuk ahlil baiknya Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan. Nah, jadi yang diwasiatkan oleh Nabi, untuk kita ini berbuat baik, menghormati, kemudian mencintai mereka, menjaga, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah terbatas hanya Banu Muttalib dan Banu Hashim disertai dengan isi-isi Nabi SAW. Tapi isi-isi Nabi sudah meninggal dunia. Karena yang punya anak hanya si ini saja, siapa namanya, dari keluarga Rasulullah SAW seperti Fatima dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak mereka termasuk. Karena isi Nabi memiliki anak Fatima dan lain sebagainya. Maka keturunannya juga pun termasuk ahlil baik dan mereka-mereka ini tadi kita katakan berhak untuk dicintai bahkan mereka, mencintai mereka termasuk ibadah, tapi tanpa berlebihan, tadi kita katakan berdasarkan dengan tingkat ketaatan mereka kepada Allah. Semakin dia taat kepada Allah, maka kita semakin mencintai mereka lebih daripada orang yang lain. Tapi semakin jauh dari ketaatan, ya kita semakin berkurang kecintaan kita kepada mereka. Allahu'alam.